Anggota badan tidak lalu, tak jadi walaupun banjir teman-teman Musibah banjir yang melanda kota Pekalongan dan sekitarnya mengundang banyak empati dari berbagai pihak Tak terkecuali sejumlah organisasi sosial seperti tim penggerak PKK dan para relawan Tagana dari Kemensos RI Sejumlah komunitas sosial ini mengambil bagian membantu terapi trauma healing anak-anak yang terdampak korban bencana banjir Di posko pengungsian kantor Kejahmatan Pekalongan Barat Puluhan anak tersebut tampak bahagia saat para relawan mengajak mereka untuk bermain bersama Tertawa hingga bernyanyi bersama agar sedikit melupakan bencana yang tengah terjadi Dalam kesempatan tersebut juga tampak ketua satu TPPKK Istiqomah bersendagurau dengan para pengungsi Tak jarang para pengungsi yang didominasi anak-anak tersebut tampak antusias dan tertawa ceria saat pengisi acara unjuk bakat Acara semakin meriah saat sesi pemberian bingkisan hadiah bagi anak-anak yang berani tampil dan maju untuk membaca doa ataupun bernyanyi Berdasarkan data dari BBBD per Senin 2 Januari 2023 kemarin mencatat Banjir yang terjadi di kota Pekalongan mengakibatkan 3 wilayah kejamatan di kota Pekalongan terdampak Yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Utara Data sementara jumlah pengungsi sebanyak 1.964 jiwa Dengan jumlah pengungsi terbanyak di wilayah kejamatan Pekalongan Barat Kintana Akna, Patik TV, melaporkan